Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa Prof, suaranya juga tidak apa-apa. Yang penting masih bisa connect, ini sudah jamnya soalnya. Silahkan Mbak Padah, Mbak Mas Bima, kita mulai saja caranya sudah jam 1, kita biasakan schedule. Silahkan. Dan undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Beri syukur, mayatlah kita manjatkan dalam khadir Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadir seminar kerjasama antara ilimit FTOI dengan imit FTOI dengan tema Metalurgi Valensik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pemeriksa Polri dan Ibu Vidya Rina Wulandari dari SPMSJ sebagai pemeriksa Polri. Baiklah untuk memulai acara, mayatlah kita mengatakan sambutan dari Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kepada Prof. Dr. Isinyur Ahmad Heman Yuwono, M. Phil, Inggris, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bimo dan Mbak Farah atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa acara ini terus berlangsung dengan konsisten, yang diarrange oleh Illumet, Mas Nanang dan Gajarannya, kerjasama dengan IMet. Dan ini juga sangat bagus ya, karena juga di-posting untuk mahasiswa-mahiswa kita dan juga mungkin umum juga mendengarnya gitu ya. Dalam topik hari ini, ini merupakan topik spesial bagi saya sendiri, bahkan secara personal ya, metalurgi forensik. Jadi kalau secara garis besarnya, di forensic engineering mungkin bisa lebih luas. Cakupannya bukan sekedar metalurgi saja, melainkan juga bidang-bidang lainnya dalam bidang teknikan juga bisa masuk dalam kategori forensik. Bahkan juga bidang kilmuan ini sebenarnya secara lebih luas ya untuk mendapatkan hasil. Barangkali nanti Ibu Komandan Vidya Ridya Ulandari dan Pak Komandan Bu Yung Gede Fajar akan bisa lebih mengeksplore lebih jauh ya. Bagaimana mungkin jejak-jejak satu benda yang secara metalurgi itu memang adalah bagian kita banget. Itu bisa dijadikan sebagai satu rangkaian untuk pembuktian sesuatu. Dalam hal ini untuk mahasiswa-mahiswa kita, dalam struktur kurikulum kita, kita juga sudah selalu mengedepankan mata kuliah failure analysis ya, bagi salah satu bagian bagaimana sebenarnya forensic engineering atau metalurgi forensic itu sudah dilatih di situ. Karena di situ adalah bagaimana suatu kegagalan bisa dirumut balik berdasarkan jejak-jejak langkah. Maka seperti itu juga mungkin dalam hal ini Pak Komandan Bu Yung dan Bu Komandan Vidya nanti akan kita menjelaskan bagaimana bukti-bukti itu bisa diperoleh bahkan dari ilmu yang sebenarnya kita secara sehari-hari sudah sangat familiar. Kalau nonton film CSI tentunya kita sangat melihat walaupun mungkin ada beberapa bagian itu dibuat memang untuk keluhan film. Tapi kita bisa tahu bagaimana peranan X-ray diffraction, peranan FTIR, spektroskopi, XRF dan sebagainya. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada Pak Bu Yung Gede Fajar dan Bu Komandan Vidya Rinaulandari. Dan juga di sini ada moderator kita, Bang Odi, yang di CMPA sudah sangat sering menerima sampel-sampel yang diminta oleh pihak luar untuk menyusur jejak kegagalannya. Barangkali di situ nanti juga sebagai moderator bisa gali-gali lebih jauh lagi supaya Bu Komandan dan Pak Komandan kita ini bisa cerita lebih banyak lagi. Dan tentunya ini juga motivasi bagi para mahasiswa kita bahwa area untuk pekerjaan, profesi yang sangat menuntut kealian metalurgi itu adalah salah satunya di bidang kepolisian. Dan mungkin tolong dikoreksi ya Bu Vidya sama Pak Bu Yung ya, apakah lulusan kita di sana jumlahnya berapa persen dibandingkan mungkin lulusan Unjani ya, karena kalau saya dengar-dengar kayaknya lulusan Unjani banyak di sana. Nah mudah-mudahan setelah webinar ini disampaikan oleh Pak Komandan dan Bu Komandan, makin banyak nanti lulusan kita yang akan tertarik masuk ke pus lapor Polri. Dan tentunya ini sangat menunjang sekali bahwa kepolisian kita harus ditunjang oleh ahli-ahli yang sangat capable. Sehingga memang bukti itu adalah bukti yang sangat objektif. Mungkin dari saya cukup itu dulu, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan hari ini acara kita berjalan lancar dan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Bila hitawik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Irman atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua IMLUMED FTUI 2021, Bang Nana Sugianto, SR Jana Teknik, kepada Bang Nanang kami persilahkan. Terima kasih Mbak Farah, Mas Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mahasiswa dan juga dari kalangan umum. Mungkin acara ini adalah rangkaian sebetulnya rutin dari Ketua Kewi. Minimal kita adakan satu bulan sekali. Sehingga kegiatan ini bisa membantu untuk mahasiswa untuk sebagai menambah wacara ilmuannya dilihat dari industri. Kemudian juga buat umum juga sebagai bukti bahwa kita bisa sharing dari kampus umum juga sebagai sepatu hubungan timbal balik. dalam kondisi COVID ini juga mungkin saya akan agar para alumni yang sedang menerita COVID dan juga penyakit yang lainnya agar diintikan kesembuhan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kami akan memulai acara seminar siang hari ini. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 kuliah dapat ilmunya tentang analisis kegagalan, ini kaitannya analisis kegagalan lain dalam dunia formasi ini sangat menarik. Mungkin saya akan memperkenalkan pertama, selaku panelis pertama ini nanti adalah Bang Buyung. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada anak saya, kurius. Baik, ini hadir bersama kita ada Bang Buyung Gede Fajar ya. Ini kalau boleh tahu mungkin aslinya orang Bali atau dari mana nih namanya adek gedenya? Ya, ini memang banyak pertanyaan yang sering dilontarkan ya. Saya merasakan multi etnis. Mungkin Bang Buyung ini pekerjaan sekarang adalah pemeriksa forensik di Polri dan kalau riwayat dari jabatan sudah berkipah dari 2005 ya. Mulai sebagai pemeriksa balistik, metologi, dan bahan peledak. Kemudian sampai sekarang di pemeriksa digital forensik. Ini juga menarik nih dalam dunia digital. Tapi yang kurang di sini kelihatannya riwayat akademis mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Buyung, background akademisnya. Kalau di sini sudah banyak experience, sertifikasi di dunia forensik ya. Dan sudah cukup banyak berkipah. Mungkin kalau akademiknya mungkin bisa diceritakan bagaimana sih memulainya? Kalau saya kuliah dulu anggatan 98 masuk. Udah itu aja. Apalagi ya. Oke, jadi dulu S1 Metalurgi 98. Kemudian itu melanjutkan S2-nya ke mana? Belum. Oke, baik. Kalau dari experience sudah banyak, dan nanti kita akan coba menggali bagaimana sudut pandang dari Bang Buyung ini terkait dengan metologi forensik. Nah, berikutnya ada panelis kita yang kedua, yakni Mbak Vidya Nurulandari. Mungkin kita coba melihat CV-nya berkenalan. Bisa ditampilkan. Oke, baik. Ya, ini Mbak Vidya Rinaulandari. 2008 ya, S1 Metalurgi dan Materialnya di Universitas Indonesia. Kemudian, melanjutkan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Lalu, mengambil S2 di University of Birmingham di Inggris. Dan sekarang karirnya di Forensic Lab, Center of National Police dari 2015, dan sudah beberapa experience terkait juga dengan forensik. Dan beberapa di sini banyak terkait dengan instrumen yang dipakai dalam kegiatan forensik metologi. Baik, itu tadi adalah sekilas mengenai background daripada panelis kita pada hari ini. Dua orang yang luar biasa yang akan memberikan ilmunya nanti terkait dengan metologi forensik. Dan pada kesempatan pertama, saya berikan kepada Bang Buyung Gede Pajar yang akan memaparkan terkait dengan metologi forensik. Dan dalam 30 menit ke depan, kita akan mendengarkan papanan dari beliau. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa diketik dulu di chat, di fitur chat. Nanti akan dirangkum dan mungkin akan disampaikan pada saat. Atau mungkin begitu kali ya teknisnya supaya lebih enak. Silahkan pada Bang Buyung Gede Pajar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor Herman, yang terhormat Ketua Ilumet Pak Nanang, Saudara moderator dan panitia telah repot-repot kita diundang. Terima kasih sekali. Kami di sini untuk memberikan materi tentang metologi forensik. Memang tadi sudah disebut Pak Profesor Herman, kalau sebenarnya dasar-dasarnya itu sudah diberikan suatu. kita semua kuliah ya. Cuman kalau saya pribadi itu setelah terjun di pekerjaan saya sebagai polisi, sebagai pemerintah forensik memang baru, oh ternyata seperti ini ya, bisa dipakai. Saya juga izin kepada moderator, nanti bisa nggak nanti saya kasih video gitu, cupikan. Bisa Mas Boyong, nanti sudah bisa di share screen, bisa pakai. Siap. Saya juga tadi seperti Pak Nanang, memang kalau di, saya di Semarang ini, memang kondisi saat ini kita harus berikhtiar untuk menghindari penyakit ya, karena sulit sekali mendapatkan tenaga pertolongan medis saat ini. Jadi kita, pesan saya kepada diri saya pribadi juga rekan-rekan, mari kita ikhtiar juga kesehatan, jaga prosedur kesehatan masing-masing yang dinilai saat ini sangat penting sekali. Oke, saya masuk saja ke materi manajin, saya share screen dulu. Jadi kalau di dunia forensik banyak sekali cabang-cabang ya, salah satunya adalah metrologi forensik. Jadi kalau sekarang itu judulnya adalah kan dunia industri ya, tapi kalau kami di sini saya kira agak jauh dari dunia industri. Jadi memang selain penerapan yang sebagian besar ada di dunia industri, metrologi itu ada penerapannya di dunia hukum. Jadi Pak Profesor Rahman juga sudah menyebut ada CSI. Jadi kalau yang pernah nonton atau sering nonton itu memang sepertinya agak-agak simsalabim, tapi itu jauh panggang dari api dari kenyataannya. Jadi kita memang harus benar-benar secara komprehensif mencari, menganalisa, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai fakta di lapangan. Nah ini ilmu forensik itu definisinya kalau cari di literatur kurang lebih seperti ini. Jadi segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan. Jadi ilmu atau ya segala macam ilmu, ada ilmu, kalau sama-sama banyak. Jadi ada beberapa macam ilmu, ada ilmu psikologi, kalau diterapkan di, untuk keadilan namanya menjadi ilmu psikologi forensik. Itu misalnya digunakan untuk mengetahui status kejiwaan dari misalnya si tersangka atau ke korban atau saksi dan lainnya. Jadi ada lagi misalnya ilmu kedokteran forensik. Jadi kalau saya itu sering dibilang, dia tanya sama orang-orang, oh forensik ya berarti tentang mayat. Oh enggak. Jadi kalau kami di sini tidak, tidak, tidak seperti kedokteran forensik. Kalau diterapkan forensik memang fokusnya itu di tubuh manusia. Biasanya orang hidup maupun mati. Kemudian misalnya ilmu toksikologi. Kalau yang kemarin mengikuti sidang Mirna itu ilmu toksikologi forensik dipakai, jadi ada keracunan di situ. Kemudian ada juga komputer forensik dan lain-lain. Jadi saat ini saya mencoba menyampaikan kata-kata atau terminologi yang secara umum. Jadi kalau ada yang enggak ngerti silahkan ditanyakan. Nah ini tahapan ilmu forensik. Secara umum tahapan ilmu forensik itu seperti ini ada, ada, koran beli ada lima. Jadi ada pengumpulan, apa yang dikumpulkan. Jadi seperti kalau kami itu di laboratorium forensik, sebenarnya intinya seperti lab pengujian. Saya juga dulu waktu kuliah sering main ke CMPFA. Jadi memang tugasnya seperti itu juga. Jadi seperti lab pada umumnya. Cuma mungkin keruntukannya saja yang berbeda. Jadi ada pengumpulan, apa yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan itu adalah sampel-sampel, sampel uji. Jadi kalau di lab uji, yang dikumpulkan ya sampel uji. Kalau kami terminologinya yang dikumpulkan apa? Yang dikumpulkan adalah barang bukti. Itu saja bedanya. Kemudian ada pemeliharaan. Jadi kalau setelah dikumpulkan, itu secara umum ada pemeliharaan. Jangan sampai sampel yang sudah dikumpulkan itu nanti tidak bisa diperiksa karena rusak. Entah itu rusak karena waktu, atau karena terkenaan cairan, atau dipindah tangan ke orang lain. Mungkin juga pernah dengar ada namanya chain of custody. Itu juga kalau di kami sangat penting. Jadi pemeliharaan itu termasuk juga chain of custody. Jadi siapa yang memegang atau mengurus itu sangat penting. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak berwenang yang bisa mengkontaminasi dari sampel yang kita ambil. Kemudian setelah dipelihara, kemudian diperiksa. Jadi kalau diperiksa itu, kita melakukan pemeliharaan terhadap sampel uji dengan metode-metode yang telah terverifikasi dan tervalidasi. Seperti halnya lab uji, kita juga memiliki SOP-SOP terkait pengujian-pengujian terhadap sampel uji. Jadi saat ini Alhamdulillah beberapa metode pemeriksaan sudah terakreditasi oleh KAN. sesuai dengan standar ISO 17025. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan analisis dengan menggunakan, dari hasil raw data dari pemeriksaan, kita lakukan analisis. Kemudian kita lakukan pelaporan. Pelaporan ini bisa dalam bentuk tulisan maupun nanti kita juga dipanggil ke pengadilan sewaktu sidang. Kemudian sebenarnya tadi sudah definisi forensik. Kalau di Indonesia ini, pengembangan fungsi forensik itu ada beberapa selain laboratorium forensik. Jadi ada INAFIS, kalau di dunia hukum ya, di dunia hukum ada beberapa, selain laborator, ada INAFIS, atau kalau zaman dulu namanya identifikasi. Identifikasi forensik. Kalau sekarang namanya INAFIS. Kemudian ada kedokteran kepolisian, atau DVI. Kalau sekarang terkenalnya dengan nama DVI. Disaster Victim Identification. Kemudian ada juga psikologi forensik. Jadi nanti materinya terbagi menjadi dua, kurang lebih. Jadi sebelum masuk ke materi ini, nanti saya pengenalan dulu terhadap laborator. Siapa tahu nanti ada siapanya, siapa akan-akan berminat untuk menjadi, bergabung dengan kami menjadi anggota kepolisian. Nah, sekarang saat ini di Indonesia ada sembilan. Sembilan lafor. Pusatnya itu ada di Jakarta. Karena struktur Indonesia yang sangat luas, jadi dibagi-bagi menjadi sembilan. Tadinya beberapa tahun lalu ada tujuh. Tapi sekarang diekspansi menjadi tambah dua. Nanti ke depan lagi ada akan tambah lagi menjadi tambah dua lagi. Jadi selain di Jakarta, ada di Semarang. Ini posisi saya berada di jauh tengah. Kemudian ada di Surabaya. Yang baru itu ada di Papua. Dan di Riau. Nanti yang akan datang akan ada di Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat. Ini terkait apa? Nanti misalnya ada rekan-rekan yang ingin memeriksakan tempat ini. Nanti itu harus ada di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau saya itu wilayah area servicenya hanya ada di Jawa Tengah dan DIA. Sebenarnya ada satu lagi untuk tugas spesifik yang berbeda dengan yang lain itu menjadi dosen di Akol. Nah ini secara umum juga ada lima bidang pemeriksaan di LAKOL. Jadi ada dokumen uang palsu dan produk cetak untuk memeriksa tanda tangan, memeriksa uang palsu misalnya, memeriksa BPKB palsu, kemudian apakah BPKB itu asli atau palsu, kemudian ada pemeriksaan narkoba. Ini yang memang sangat memprihatinkan karena sampel narkotika itu sangat banyak sekali. Kemudian bidang kimia, biologi, dan toksikologi. Jadi terkait pencemaran lingkungan, pemasuhan produk industri, kemudian keracunan, pembunuhan, pembunuhan pemeriksaan darah, DNA. Nah kemudian ada fisika deteksi dan komputer, ada pemeriksaan kebakaran, ada pemeriksaan ledetektor, ada pemeriksaan kecelakaan, kendaraan bermotor, kemudian ada pemeriksaan tentang barang bukti elektronik. Kemudian terakhir yang terkait dengan saat ini adalah pemeriksaan balistik, metalurgi, dan bahan peledak. Nah balistik ini pemeriksaan tentang senjata api, metalurgi tentang nomor seri, pemasuhan kualitas logam, kerusakan, atau kegagalan konstruksi logam. Sedangkan bahan peledak itu nanti pemeriksaan bom atau bahan peledak. Saya mau share video juga. Semoga nggak patah-patah videonya. Jadi ini hanya menggambarkan tugas kami sehari-hari, peralatan apa yang digunakan. Tadi ada lima bidang pemeriksaan. Kalau di Semarang, posisinya, lokasinya seperti ini ada di kompleks Akpol. Jadi ini gedung laboratorium kami. Di situ ada instrumen-instrumen yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan. selamat menikmati. Nah, ini tadi balistik, metalurgi, forensik. Salah satunya pemeriksaan balistik tadi. Ada anak peluru diperiksa. Ini kita memiliki XRD. Ini kemudian pemeriksaan dokumen atau tulisan tangan. Apakah itu asli atau palsu. kemudian ini alat instrumen gas chromatography untuk pemeriksaan narkotika. Ini subit kimbio, kimia biologi. Ini pemeriksaan light detector. Ini diagram alur pemeriksaan sampel uji. kalau kami sebutannya barang bukti. Tapi, kami secara resmi tidak memeriksa sampel uji dari umum. Jadi, tidak seperti CMPFA. Mungkin kliennya itu adalah dunia industri atau perusahaan atau bisa pribadi. Kalau kami, tidak. Karena klien kami sebenarnya adalah penyidik. Karena tujuannya nanti adalah untuk persidangan. jadi sampel uji yang masuk dicatat. Kemudian difoto. jadi harus terdokumentasi dengan baik. Beratnya, misalnya. Bentuknya, sizenya, dan lain-lain sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, ini contoh dari instrumen. Jadi ada alat untuk pemeriksaan senjata api, anak peluru maupun song-song peluru. Jadi, ini ada ilmu metal ruginya di sini dipakai untuk menentukan benar enggak ini. Jadi, kadang-kadang di TKP itu kita menemukan serpihan dari material. Entah itu anak peluru atau bom. kita nanti bisa dengan alat yang ada dengan basic dari metodologi kita bisa menentukan oh, ini benar dari anak peluru jenis ini misalnya. Atau ini benar bagian dari selongsong peluru kalibar sekian. Misalnya seperti itu. ini alat untuk pemeriksaan identifikasi anak peluru atau selongsong peluru. Ini, maaf ulang, ini XRF, bukan XRD, XRF. ini alat untuk pemeriksaan dokumen entah itu tulisan tanda tangan atau blanko untuk pemeriksaan uang palsu. Entah itu uang asli atau palsu untuk pemeriksaan uang. ini pemeriksaan narkotika, psikotropika, atau obat berbahaya. ini untuk pemeriksaan DNA. untuk pemeriksaan barang elektronik. sama. please. Selain pemeriksaan di lab, kami juga datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pencarian. Tadi tugas dari tahapan forensik ada pencarian. Nah yang dicari di situ apa? Barang putih-barang putih yang mungkin terkait dengan kejahatan yang terjadi. Ini saya stop saja biar cukup saya kira. Nah tadi juga sudah digambarkan bagaimana tugas kami sebagai pemeriksa forensik. Jadi selain pemeriksaan barang bukti, kita juga datang ke TKP untuk pemeriksa crime scene. Jadi selain saya ulangi sebelum, selain pemeriksaan barang putih, kita juga memeriksa TKP atau crime scene tadi. Nah kemarin pas waktu materi yang disampaikan oleh Bang De Niro, itu ada robotics dan welding, itu ada why-why analysis. Saya baru dengar kalau why-why analysis itu, ya mungkin kalau orang-orang sudah sering dengar. Nah kalau kami itu tidak hanya why, tapi ada 5W, 1H ya. Mengapa, bagaimana, dimana, siapa. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa forensik itu untuk menjawab tadi 5W, 1H itu. Terutama, ya insya Allah kita bisa menjawab siapanya itu. Yang paling penting siapa. Karena konteksnya di sini kami adalah pembuktian. Jadi siapa yang melakukan, bagaimana yang melakukan, dimana terjadinya, kemudian kalau perlu dilakukan rekonstruksi misalnya, itu yang kegiatan yang tujuan akhirnya kami seperti itu. Ini masih pendahuluan, nanti belum masuk materinya. Nah ini masuk materinya, jadi kalau metalurgi, untuk forensik ya, intinya penerapan ilmu metalurgi untuk membantu terungkapnya kasus tindak widana. Jadi semua ilmu, entah itu failure analysis, atau ilmu dasar penggunaan alat misalnya, atau konsep-konsep bagaimana terjadi redox gitu, misalnya itu bisa dipakai. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa jenis kasusnya ini. Ada pemasuhan nomor seri, pemasuhan persilogam, kegagalan konstruksilogam, atau yang biasa disebut failure analysis. Saya pribadi ini, nanti akan membahas sekilas tentang pemasuhan nomor seri. Sedangkan nanti Mbak Vidya itu yang mencari selanjutnya. Nah, sekarang saya yakin teman-teman semua sudah punya kendaraan. Saya menurut saya, sudah punya kendaraan, abang-abang sudah punya kendaraan. Kalau diperhatikan, di situ, di STNK maupun di PPKB-nya itu ada namanya nomor seri. Dan nomor seri yang berdiri dari nomor rangka atau nomor mesin. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena nomor-nomor itu berguna sebagai identifikasi bahwa kendaraan tersebut adalah milik-miliknya yang bersangkutan. Jadi, karena milik yang bersangkutan, bagaimana cara memperolehnya? Ya, pasti kita membeli. Jadi, kendaraan tersebut mempunyai value. Nah, kendaraan tersebut bisa hilang. Entah itu dicuri atau bagaimana, yang pasti bisa pindah tangan. Semua kendaraan bermotor itu secara umum punya nomor serinya. Jadi, entah itu truk dari trailer sampai kendaraan rudera 2, pasti ada nomor rangka maupun nomor seri. Untuk dalam rangka identifikasi kendaraan. Nah, ini misalnya, ini nomor rangka, yang atasnya nomor rangka, yang bawah ini nomor mesin. Ini kendaraan dari Daihatsu Senia. Jadi, secara umum, kalau yang baru-baru nomor rangka itu standarnya ada 17 digit angka maupun huruf. Nah, kalau ada juga sistem penomorannya, nanti silakan dicari. Kurang lebih, kalau menurut sistem penomoran tersebut, di digit ke 10, itu adalah tahun pembuatan. Jadi, kalau di sini misalnya digit ke 10 itu, itu angka 4. Jadi, tahun pembuatannya tahun 2004. Jadi, seperti ini contoh dari nomor seri kendaraan. Ini untuk yang mobil. Nah, ini misalnya kasusnya seperti apa kalau di kami yang sering tangani. Jadi, kasusnya seperti ini. Karena kendaraan tersebut mempunyai value, bisa terjadi adanya tindakan pencurian kendaraan bermotor misalnya. Nah, setelah dicuri kendaraan tersebut, nanti nomor rangka maupun nomor mesinnya itu akan bisa jadi akan dirubah oleh si pencuri tersebut atau komplotannya. Sehingga setelah dirubah, menjadi sama dengan BPKB atau SNK yang dimiliki, jadi bisa dijual lagi. Nah, otomatis yang beli berikutnya itu nanti akan menjadi dirubikan atau menjadi korban. Nanti bisa diperiksa kendaraannya atau kasus lain. Misalnya, sewaktu akan dijual si pencurinya itu tertangkap, kemudian kendaraan-kendaraan ini nanti diperiksa pemilik aslinya sebenarnya siapa. Jadi, salah satu bukti awalnya atau petunjuk awalnya itu dilakukan dengan cara melihat apakah nomor rangka maupun nomor mesinnya itu asli atau palsu. Kalau palsu, nanti yang asli berapa? Sehingga nanti akan dicocokkan di registrasi kendaraan bermotor, akan bisa ditelusuri pemilik aslinya siapa. Jadi, misalkan kalau kami di sini ditanya sama klien kami, ini nomornya asli atau palsu, Pak? Saya mau share lagi. Tapi saya skip dulu ya. Skip dulu. Kayaknya lebih baik. Jadi, kalau pembuatan nomor seri di suatu logam, nanti misalnya dari arah atas, ini penampang dari sisi logam tersebut, dilakukan penekanan, nanti akan tercetak nomor atau angka. Nah, di sekeliling sini akan terjadi deformasi, deformasi plastis ya, deformasi plastis. di bagian sini hingga secara teori kurang lebih hanya beberapa mili saja, tidak lebih dari 2 mili. Nah, setelah itu, bila nomor seri tersebut dirusak, dihilangkan oleh si pelaku pencurian, akan menjadi seperti ini, yang sebelah kanan. Meskipun nanti angka-angkanya akan hilang, tapi tetap ada bagian-bagian logam yang telah terdeformasi secara plastis tersebut. Nah, dengan apa kita melakukan, kalau bahasa dicari literatur, namanya serial number restoration. Kita melakukan dengan cara etching, atau etsa. Kalau zaman dulu, itu dapatnya di metalografi. Kalau zaman dulu itu di metalografi, kita nggak boleh etsa dengan waktu yang berlebihan, karena nanti bisa gosong waktu dulu, saya ingat. Nah, itu dasarnya. Dasarnya itu metodenya, kita menggunakan metode etsa, sehingga bisa muncul angka-angkanya sebenarnya apa, bila dipalsukan. Kemudian kita menggunakan pereaksi Fries. Pereaksi Fries ini terdiri dari HCL, ada A2SO4 sama alkohol. Nah, ini misalnya, salah satu sampel uji yang masuk ke tempat kami. Jadi, nomor rangka sama nomor mesinnya sudah dirusak. Ini yang atas ini, itu telah dilakukan penghilangan. Jadi, sudah ya agak-agak hilang. Tapi setelah di etching, dia nanti akan timbul-timbul angka-angka yang lebih nyata dan bisa terlihat. Ini juga seperti ini, nomor mesinnya. Setelah di etsa, akan muncul angka-angka. Nah, ini angka-angka itu nanti akan ditelusuri ke pemilik-pemilik aslinya. Ini juga sama. Ini nomor mesin sepeda motor. Ini sudah licin. Tapi setelah di etsa itu, akan muncul angka-angkanya ada KAC, 1, 2, dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi, kadang-kadang langsung di apa, yang aslinya tidak harus selalu ada di lokasi yang awal, tapi bisa naik atau bisa turun. Ini yang aslinya sebenarnya yang bawah ini. Nah, yang ini yang aslinya berbayang di angka yang baru. Jadi, seperti itu. Jadi, metodenya kita menggunakan etching, chemical etching. Nah, selain chemical etching, ada metode magneto-optical imaging. Jadi, ini prinsipnya angka-angka tersebut itu secara karena ini basisnya ferous, jadi ada magnetic. Jadi, di-scan medan magnetnya, bila tidak tembus, nanti akan bila ada gap, maka akan terbaca di reader sehingga bisa membentuk huruf M, H, M, F, M, F, dan seterusnya. Saya kira demikian, Pak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Nanti, Insya Allah, ada pertanyaan. Nanti, Insya Allah, kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Buyung Gede, Bajar atas paparannya. Menarik sekali terkait dengan aplikasi metalurgi di dalam forensik. Mungkin ada, sudah ada beberapa pertanyaan menarik di kolom chat, tapi kita simpan dulu. Kita akan lanjutkan dengan paparan dari Mbak Vidya Rinaulandari sebagai panelis kedua. Silahkan, Mbak. Di 30 menit ke depan, kita mendengarkan paparan dari Mbak Vidya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Vidya Rinaulandari, Metalurgi 2008. Di sini saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Buyung, yaitu mengenai Metalurgi Forensik. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu prinsip dari ilmu forensik itu sendiri. Jadi, pada dasarnya kita menggunakan tujuh basic principle of forensic science. Prinsip yang pertama itu adalah law of individuality. Di sini dikatakan bahwa setiap objek yang ada secara natural atau objek tersebut dibuat dengan tangan manusia, bukan dengan mesin, itu mempunyai ciri khas yang unik. yang unik. Jadi, dia tidak akan bisa untuk diduplikasi. Nah, salah satu contoh hal natural yang mudah sekali kita jumpai adalah fingerprint. Fingerprint, pasti kita semua punya fingerprint lah ya. Fingerprint ini tidak satupun di dunia ini yang memiliki fingerprint sama. Jadi, ini akan menjadi satu kekhususan yang dijadikan dasar dari kami dalam membuktikan suatu barang bukti. Selanjutnya adalah principle of exchange atau prinsip pertukaran di sini ketika dikatakan ketika ada seorang kriminal dia berada di suatu tempat kejadian perkara satu trace dari badannya atau sisa dari badannya atau dari instrumen yang dia gunakan untuk melakukan tindak kriminal tersebut itu pasti akan meninggalkan jejak. Begitu pula sebaliknya bahwa environment yang ada di sekitarnya juga akan mengikut pada tubuh si pelaku. Simpelnya seperti ini. Pada kasus pemerkosaan jika ada satu korban kemudian ada satu tersangka dia melakukan hubungan persetubuhan lah simpelnya seperti itu biar mudah dimengerti. ketika terjadi pertukaran cairan tubuh kita bilang saja langsung sperma karena sudah sama-sama dewasa ya sperma yang tersisa di dalam vagina si perempuan kalau itu belum kita bersihkan jadi setelah diperkosa tidak langsung dibersihkan kemudian tim dari TKP kami datang di-swap vaginanya lalu kita masukkan ke sebuah alat untuk DNA tracer seperti itu nanti akan ketemu siapa sih sebenarnya pelaku yang melakukan tindak pencabulan tersebut seperti itu terus kemudian kalau misalnya di suatu TKP kita menginjak daun gitu menginjak batang atau daun itu ada kekhususannya sendiri karena DNA itu ternyata tidak hanya berlaku pada manusia bahkan sekarang di laboratorium forensik kita sudah mempunyai alat yang bisa mengetrace DNA dari tanaman atau hewan itu sendiri kemudian prinsip yang ketiga adalah law of progressive change jadi pada jadi pada tempat kejadian perkara itu kita harus segera datang ke sana kenapa? karena itu adanya ketakutan kita akan adanya perubahan seiring dengan perubahan waktu jadi kalau abang-abang dan rekan-rekan sekalian kok sering melihat polisi di jalan atau di tol kok kelihatannya keburu-buru sudah pakai wiu-wiu pakai bahu jalan keburu-buru ngambil jalan orang itu bukan semata-mata kita ingin tidak ingin ikut macet tapi karena kita dituntut untuk langsung cepat datang ke tempat kejadian perkara agar meminimalisir adanya perubahan pada barang bukti yang kita butuhkan untuk diperiksa di laboratorium seperti itu kemudian prinsip yang keempat adalah law of comparison nah prinsip ini yang banyak kita gunakan untuk memeriksa kasus-kasus metalurgi forensik jadi disini dikatakan bahwa hanya benda atau objek yang sama yang bisa dikomparasikan oleh sebab itu kita sangat butuh namanya sampel kita harus datang ke tempat kejadian perkara kita sampling barang buktinya lalu kita bawa nah selain itu selain sampling barang bukti dari kejadian perkara bisa juga kita menggunakan standar-standar seperti SNI ASDM namun untuk di Indonesia karena kita memakai undang-undang di Indonesia kita biasanya menggunakan SNI kemudian prinsip yang kelima adalah law of analysis disini dikatakan analisis tidak bisa lebih baik jika tidak tidak bisa lebih baik tanpa adanya analisa dari sistem itu sendiri seperti yang kita tahu rekan-rekan abang-abang sekalian bahwa di jaman digitalisasi ini banyak media sosial seperti Instagram Whatsapp terus kemudian Facebook mungkin banyak tiba-tiba orang menjadi analis tiba-tiba menjadi analis dari kasus seperti yang dikatakan Bang Buyung tadi kasus Mirna banyak yang tiba-tiba oh tidak mungkin ini tidak mungkin itu padahal mereka sejatinya tidak pernah memegang barang bukti yang ada di TKP mereka hanya berdasarkan teori ini teori ini sedangkan kami yang di laboratorium forensik langsung mengambil langsung memeriksa barang bukti yang ada di TKP namun demikian kita tidak pernah mengesampingkan ilmu-ilmu dari para ahli kita sering berkolaborasi untuk menemukan atau untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus saya pribadi sering sebenarnya konsultasi dengan CMPFA khususnya sama Bang Mamat untuk kasus-kasus terkait kegagalan konstruksi kemudian prinsip yang ke-6 adalah law of probability jadi karena tadi ada perubahan waktu terus kemudian analisa dari masing-masing orang yang berbeda-beda kita juga menggunakan law of probability artinya disini masih ada kemungkinan salah tapi dengan pemeriksa laboratorium forensik yang sudah tersertifikasi metode yang sudah kita validasi serta instrumen kita yang sudah terkalibrasi kita memperkecil adanya probability kesalahan tersebut kemudian prinsip yang terakhir adalah law of circumstantial fact disini dikatakan fact tidak bisa berbohong men can and do artinya gimana kami disini hasil hasil jadi output dari laboratorium forensik itu adalah berita berupa berita acara pemeriksaan berita acara pemeriksaan ini jika kita berikan ke persidangan tentunya melalui penyidik itu akan menjadi bukti tidak terbantahkan atau menjadi bukti yang sangat kuat kenapa demikian karena hal ini untuk membantu penyidik penyidik juga menghasilkan berita acara pemeriksaan juga namun mereka evidence itu berupa oral evidence dimana oral evidence itu sangat tergantung pada the power of investigation si penyidik itu sendiri jadi semakin dia berpengalaman semakin dia mudah semakin dia mengerti karakter orang dia akan mudah untuk menggali informasi dari si tersangka tersebut tapi kembali lagi kadang tersangka itu dia karena tertekan dengan keadaan dia tidak bisa menyampaikan sebagaimana mestinya atau mungkin ada beberapa tersangka yang punya backup yang sangat kuat sehingga ketika dia ditanya-tanya dia kayak tidak tidak kooperatif maka dari itu dibutuhkanlah bukti secara scientific yang bisa digunakan di persidangan untuk membantu terangnya suatu kasus pidana begitu itu tadi adalah tujuh prinsip yang kita gunakan dalam dalam forensik ini kemudian jenis-jenis pemeriksaan metalurgi forensik seperti yang sudah dikatakan Bang Guyung di awal tadi bahwa berdasarkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 secara khusus untuk bidang metalurgi forensik itu kita memeriksa pemeriksaan nomor seri baik itu kendaraan bermotor mesin dan senjata api kita juga memeriksa kegagalan konstruksi kemudian pemeriksaan terkait tambang dan pemalsuan kualitas logam yang nomor 1 tadi sudah disampaikan oleh Bang Guyung maka saya langsung pembahasan nomor 2 yaitu pemeriksaan terkait tambang undang-undang yang mendasari pemeriksaan ini adalah undang-undang nomor 3 tahun 2020 yaitu pasal 158 dan pasal 161 yaitu tentang pertambangan mineral dan batubara disini kembali lagi bahwa ujung-ujungnya nanti keperizinan maka untuk melakukan olah TKP dalam kasus pertambangan ini kita biasanya kolaborasi dengan subit lingkungan toksikologi dan lingkungan tokling sebutnya kenapa harus kolaborasi karena pertama kalau dalam pertambangan mineral dan batubara bagian kita bagian cimetalur ini menentukan benar gak sih kalau di bagian baurang bukti yang ada disitu itu mengandung logam berharga yaitu emas benar gak sih kayak gitu terus subidang yang kedua adalah toksikologi dan lingkungan tokling dia lebih concern ke lingkungan dengan adanya penambangan liar yang tanpa izin ini apakah sudah mengakibatkan pencemaran kepada lingkungan dampaknya negatif kepada lingkungan nah itu nanti yang akan ditangani lebih lanjut oleh penyidik dari bar es krim seperti itu kemudian mungkin kalau kita orang metalurgi udah tau lah ya kalau misalnya di lapangan itu jarang ditemukan barang emas langsung bungkahan seperti itu kayak gitu malah mungkin saya gak tau ya ada apa enggak cuman setahu saya tidak ada seperti itu gak ada yang langsung murni seperti itu cuman kenyataannya yang kita terima barang bukti itu biasanya masih berupa batuan tanah terus kemudian pasir dan bahkan yang setengah jadis sudah ada lumpur-lumpur seperti itu ini adalah salah satu metode yang kita gunakan jadi untuk meriksa kandungan logam berharga pada barang bukti pertambangan itu kita menggunakan dua alat ini adalah alat XRF mobile yang bisa kita bawa-bawa ke TKP karena gak mungkin kita bawa stationary alat ke TKP ini kita gunakan sebagai uji pendahuluan terhadap barang bukti yang ada di lapangan kita ambil cara penggunanya simpel tidak perlu reparasi jadi kita tinggal masukkan ke stage holdernya kemudian kita masukkan ke stage untuk selanjutnya ditembak nanti selang lima menit kita sudah bisa mendapatkan hasil namun sekali lagi karena ini alat meskipun kita sudah melakukan kalibrasi internal sebelum dipakai dan kalibrasi eksternal yang kita lakukan satu tahun sekali kita harus tetap melakukan uji konfirmasi setelah kita sampai ke laboratorium forensik disini kita menggunakan xrf stationery dari xrf stationery ini perlu sedikit preparasi dengan menambahkan beberapa additional item dan juga sebagai perkat sebenarnya yang tidak akan merubah konsentrasi ataupun unsur tidak akan menjadi perusak nanti si grafiknya kemudian nanti output yang akan dihasilkan dari alat ini sama seperti tadi kita bisa langsung lihat unsur di situ ada atau tidak kandungan dari si logam mulia atau emas itu tadi itu tadi yang tentang pemalsu eh apa namanya pertambangan ya pertambangan lanjut ke yang ketiga adalah pemalsuan kualitas logam nah ini ada hubungannya sama yang prinsipel tujuh prinsip dasar ilmu forensik tadi kita disini menggunakan law of comparison yaitu membandingkan ketika ada orang yang mengklaim ini barang saya berstandar SNI loh gitu kita harus membuktikan benar gak sih kayak gitu jadi yang kita bandingkan adalah antara evidence evidence itu adalah barang bukti yang kita ambil langsung di lapangan kita datang langsung ke pabriknya dan standar yang ada kayak gitu apa saja sih yang dilihat bisa jadi dimensi komposisi sama tensile strength dan yield strength ada beberapa kita ngikutin aja yang ada di situ apa aja gitu nah yang terbaru pada bulan Mei lalu kita diminta bantuan oleh penyidik dari baris krim untuk mendampingi mereka melakukan apa namanya pengledahan di dua buah perusahaan dia produksinya adalah baja ulir baja tulangan sirip dan baja tulangan polos ada di daerah Cilengsi cukup besar perusahaannya di situ kita melakukan pemeriksaan langsung melalui extra reportable itu hanya untuk pendahuluan aja jadi kita belum bisa menarik kesimpulan dari situ kemudian kita menyita beberapa barang bukti lalu kemudian kita bawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan pengujian lebih lanjut nah bagaimana bagaimana cara mengujinya cara mengujinya kita menggunakan beberapa alat yang kita miliki di sini kita punya alat uji tarik kita punya tiga buah alat uji tarik kemudian kita menggunakan spektrometer kita disini kita punya dua alat spektrometer kemudian hardness tester kita punya tiga tiga dan masing-masing itu yang ini yang saya perlihatkan disini dia bisa langsung pickers Rockwell dan Brino langsung jadi satu terus ada yang micro pickers juga kayak gitu nah dari sini kita cocokin nih dengan SNI yang mereka pakai mereka menggunakan SNI terbaru SNI terbaru itu adalah SNI 252 2017 nah kenapa kita menggunakan ini karena mereka di barang hasil produksinya mencantumkan bisa kita lihat ya rekan-rekan sekalian disini ada gambar saya lingkarin dengan warna merah ada tulisan SNI TP280 artinya apa artinya menurut mereka produk ini sudah berstandar SNI mengikuti keide-keide yang ditentukan di SNI kemudian TP adalah tulangan polos kalau misalnya sirip nah biasanya disitu TS nah ini TP280 artinya apa 280 itu adalah kekuatan lulu atau yield strength minimal yang masuk ke dalam range mereka gitu tapi ternyata setelah kita lihat di standarnya tidak hanya minimalnya aja yang ditentukan ternyata maksimalnya juga yang ditentukan maksimalnya itu adalah disini misalnya TP BJTP 280 minimalnya 280 maksimalnya 405 sedangkan berdasarkan hasil pengujian itu ini kita dapat nilainya 435 5,39 artinya tidak memenuhi nah menurut studi literatur yang kami lakukan bahwa hanya kan banyak tuh banyak standar banyak apa namanya batasan-batasan yang ditentukan oleh SNI itu sendiri tapi satu saja tidak memenuhi itu artinya dia sudah tidak masuk dalam dia sudah tidak berhak sebenarnya untuk mencantumkan logo SNI itu sendiri kayak gitu sebenarnya dari diameternya pun kalau kita lihat dengan kaliper yang sudah dikalibrasi pun dia ada yang masuk ada yang tidak tapi sebagai perusahaan kan harus menjamin kualitas karena nanti dia akan merugikan customer dia melanggar UU perlindungan customer kayak gitu lanjut kemudian ke perhiasan emas untuk perhiasan emas ini standar yang digunakan SNI juga SNI yang terbaru saya dari Google saya ketemu 8880 mohon koreksi kalau ada yang terbaru dia tentang barang-barang emas SNI ini sebenarnya adalah penggabungan dari dua SNI terdahulunya yaitu SNI 133487-2005 tentang barang-barang emas dan SNI 13377195 tentang barang-barang emas muda disini kita dapat lihat telah ditentukan kadar emasnya berapa kalau dikonversi kekarat berapa kita bisa lihat disitu cuman banyak sekali sebenarnya berkeliaran pedagang-pedagang yang nakal dia bilang ini adalah emas murni dia bilang emas ini emas 24 karat tapi ternyata setelah diperiksa itu tidak masuk standar dari SNI yaitu 99,90 sampai 99,98 kadang ada juga yang emas perhiasan dia bilang oh ini karatnya 22 harusnya kadar emasnya kan 91,67 sampai 95,82 tapi kenyataannya banyak itu yang terbaca sama alat cuman 19 seperti itu nah kalau kayak gini nanti gini kita gak bisa kalau kita lakorensi kini kan tugasnya sebagai pendukung pendukung penyelidikan jadi kalau kita gak dikontak sama penyidik kita gak bisa jalan nih kita harus menunggu penyidik dulu yang mengonfirmasi yang kontak ke kita mereka bawa barang bukti ini barang bukti tolong diperiksa itu kita baru jalan seperti itu jadi kalau nanti ada yang tanya mas-mas di toko-toko tolong diperiksa dong kita kita konsepnya gak kayak gitu itu kita kerja berdasarkan permintaan dari penyidik dan penyidik itu sendiri biasanya mendapat laporan dari pelapor jadi kalau mau diperiksa di lapor dan pro justi itu harus melalui penyidik dulu jadi gak bisa direct ke kami gitu kemudian senjata tajam ini untuk senjata tajam apa sih yang sebenarnya diperiksa kita lihat dulu apa namanya arti dari senjata tajam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut KBBI senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau pedang dan golok menurut saya ini kurang bisa dibuat untuk peradilan tapi ternyata setelah kita cari-cari lagi sudah ada undang-undang yang mengatur tentang senjata tajam ini yaitu undang-undang darurat nomor 12 tahun 95 tentang senjata tajam disini disebutkan bahwa seseorang membawa senjata tajam dalam hal ini senjata pemukul penikam dan penusuk dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila tidak digunakan dengan peruntukannya ancamannya bisa 10 tahun jadi rekan-rekan kalau misalnya bawa-bawa senjata tajam tidak pada tempatnya tidak dengan tujuan yang jelas mending gak usah soalnya kalau ada razia ancamannya 10 tahun nah kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 2 ayat 2 yang dimaksud dengan senjata pemukul penikam atau penusuk tadi adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian untuk pekerjaan rumah tangga untuk kepentingan melakukan dengan cah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka seperti keris kayak pedang itu yang nyata-nyata tidak digunakan contohnya seperti apa sih contohnya adalah misalnya kita naik busway kita bawa parang terus baju kita misalnya baju pakai sepatu sepatu cat marapi atau mungkin pakai pantofel pakai dasi tapi kita bawa parang kemudian terjadi penggeledahan terus orang itu bilang enggak kok saya mau bertani ya kan enggak mungkin maksudnya menurut logika saja kenapa orang dengan bebas membawa senjata tajam kalau tidak ingin digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu nah apa saja yang diperiksa untuk menentukan apa saja yang diperiksa untuk menentukan barang ini termasuk barang berbahaya atau tidak jadi saya kembali ke waktu kuliah dulu dulu dikatakan ada namanya apa namanya mus ya skala mus ya skala mus itu bilang kalau benda yang lebih keras itu bisa mengores benda di bawahnya kayak gitu benda yang mempunyai kekerasan di bawahnya ini pula yang saya terapkan di sini saya menggunakan hardness tester kita nanti akan dapat nilai nilai kekerasannya berapa kemudian nanti akan kita bandingkan kalau misalnya dengan kulit ini misalnya hardness testernya dia nilainya 10 gitu ya kulit kita nilainya 5 ya secara ilmu kan itu sudah pasti bisa digunakan untuk memberikan bekas kalau digesekan kayak gitu kemudian data itu akan saya dukung dengan saya melakukan pengujian dengan OAS di sini saya ingin tahu basicnya dari barang bukti ini apa sih dia kayu atau besi kalau kayu kan tentunya mungkin dia akan lebih mudah patah tapi kalau misalnya dia besi atau besi atau cu atau apalah yang basicnya kayak gitu dia akan tidak akan mudah patah ketika dia digunakan untuk mengiris daging seperti itu selanjutnya yang perlu saya dapatkan nilai yang perlu saya dapatkan lagi selain nilai-nilai itu adalah nilai keruncingan dari ujung benda tajam ini kenapa? karena kalau dia semakin runcing dia itu apa namanya ya rumusnya saya lupa semakin runcing dia kalau dikenain gaya dia akan semakin mudah untuk menembus suatu permukaan nah itu yang saya gunakan kenapa saya disini menggunakan alat yang namanya profile projector untuk menghitung sudut logam itu sendiri kemudian satu hal yang sangat penting juga adalah kita harus bisa mengukur sudut tipis atau sudut tajam dari benda tajam ini karena balik lagi nanti akan disandingkan dengan teori bahwa semakin kecil permukaan suatu benda jika dikenakan gaya tumbuk atau gaya dari luar dia akan semakin mudah untuk menembus benda-benda jadi dengan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut nantinya di BAP kesimpulan yang akan saya berikan adalah dengan nilai kekerasan sekian base metalnya ini sudut keruncingan segini sudut tajamnya sekian milimeter saya dapat menyimpulkan bahwa benda ini dapat digunakan untuk memotong membelah memotong membelah atau melukai barang dengan kekerasan di bawahnya antara lain daging seperti itu kemudian yang terakhir adalah failure analysis atau analisa kegagalan disini saya tidak akan banyak-banyak membahas ya karena ada yang lebih jagonya dari moderator lebih jago ini jadi ini sedikit cerita saja sedikit sharing saja kemarin waktu kilang Pertamina Balongan meledak kami ikut datang ke sana nah itu kan dari satu tim itu terdiri dari tim-tim kecil kemudian untuk tim saya kemarin dapat bagian untuk apa namanya memeriksa sebenarnya ada apa sih ada kandungan apa sih disitu kok bisa sampai bocor jadi awalnya itu kan sebenarnya bukan kebakaran dulu ya bocor dulu baru terbakar nah nanti tim kebakaran sendiri ini yang menentukan kok bisa kebakar ini sumber apinya dari mana kayak gitu kalau kami lingkupnya dikasih bagiannya kemarin kebetulan masih kecil disini dari interview yang kita lakukan ke orang lab Pertamina mereka itu sangat mengontrol adanya sulukur yang ada di bahan bakar tersebut kenapa? karena menurut keterangan mereka sulukur itu bisa membentuk senyawa FES dia apa namanya dia FES itu bisa menjadi inklusi yang selanjutnya akan menyebab menjadi cikal bakal terjadinya retak apa namanya crash itu sendiri nah benar saja kami melakukan kita mencari keberadaan FES itu yang pertama kita menggunakan XRD di XRD itu kita cari memang enggak susah sih kita cari keberadaan FES itu dan itu Alhamdulillah ketemu kemudian untuk meyakinkan lagi kita juga menggunakan EDS kita menggunakan SEMS SEM EDS di EDS itu kita mendapatkan unsur si super itu sendiri juga kayak gitu memang agak susah tapi ketemu cuman karena barang bukti ketika TKP keadaannya itu sudah sangat berantakan sudah sangat berantakan banyak gosong dimana-mana memang agak susah tapi kita dari serpian-serpian kecil informasi itu kita mencoba untuk mencari kemungkinan the law of probability berguna di sini jadi kita melakukan penelusuran seperti itu nah kemudian dari hasil XADI ini ini contoh aja ini bukan yang saya lakukan kemarin ini contoh aja dari hasil XADI nanti kita akan ketemu grafik seperti ini kemudian akan kita olah kita konversi selanjutnya akan ketemu FPS kemudian dari SEM kurang lebih seperti ini ini juga bukan yang saya lakukan waktu itu ini hanya contoh saja nanti itu akan ada kayak link apa buletan-buletan gitu yang kalau ditembak itu itu unsurnya dominan sulfur terus kemudian ini itu untuk yang golongan yang filer analysis yang kedua ini adalah pemeriksaan jembatan rubuk nah untuk seperti ini prinsip of comparison ini juga kami gunakan kenapa? karena setiap plan setiap orang membuat suatu bangunan pasti mereka sudah punya yang namanya blueprint ya punya blueprint atau perencanaan karena kita menggunakan prinsip tadi the principle the law of comparison kita membandingkan jadi yang kita bandingkan adalah barang bukti yang ada di ruang di TKP dengan drawing mereka atau blueprint mereka kayak gitu yang kita bandingkan apanya misalnya kualitas dari material tersebut terus kemudian dimensi dari material tersebut dan sebagainya namun untuk berhitungan kita biasanya gabung dengan tim yang memiliki basic sipil teknik sipil jadi di lapor ini tidak hanya teknik metalurgi juga tapi ada orang dengan background teknik sipil dan sebagainya nah dalam kasus ini nanti mereka akan melakukan perhitungan ulang apakah struktur ini sebenarnya sudah oke apa belum kalau misalnya dari struktur dari material dari perencanaan ya sudah oke kemungkinan yang kedua kenapa mereka bisa roboh itu adalah karena pelaksanaan yang tidak sesuai SOP disitu kita mencoba merunutkan apa sih yang sebenarnya terjadi untuk dituangkan ke dalam BAP gitu saya kira itu presentasi mengenai metalurgi forensik dari saya mohon masukkan dan saran dari para senior baik terima kasih Mbak Fidia menarik sekali pamparannya terkait dengan penerapan prinsip untuk tadi ada tujuh prinsip dalam forensik ada beberapa tadi kita akan coba kali lebih lanjut tadi di sesi pertama sudah ada Bapak Buyung B. Fajar yang memaparkan gambaran forensik metalurgi di khusus dalam hal pemalasan nomor seri mungkin tadi ada beberapa hal yang menarik dan juga Mbak Widia terkait dengan di pertambangan kemudian juga di struktural nah mungkin sudah ada yang tidak sabar di kolom chat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan narasumber kita hari ini jadi saya sudah rangkum ada beberapa ada delapan pertanyaan ya mungkin di sesi pertanyaan ini kita akan coba membahas pertanyaan-pertanyaan tadi dan mendapatkan jawaban daripada narasumber kita hari ini saya coba tampilkan di apa di screen untuk beberapa daftar pertanyaan tadi mungkin di sesi pertanyaan ini saya akan lempar saja ke masing-masing panelis yang mau menjawab terima kasih Terima kasih. Oke. Tapi sudah terlihat ya di screen, apabila terjadi kecelakaan, misalnya pesawat, apakah pencarian bukti penyebab kecelakaan dari sisa bangkai juga merupakan ranahnya metal forensik? Saya bacakan tiga pertanyaan dulu, kemudian pertanyaan kedua adalah dari Danang Widya Surya, teknologi yang digunakan untuk uji balistik peluru asal dari jenis pistolnya sudah secanggih apa di Indonesia teknologinya? Apakah seperti di film-film? Kemudian yang ketiga adalah apakah semua kasus akan diperiksa oleh tempus lapor atau hanya kasus tertentu? Silahkan saya lempar ke masing-masing yang akan menjawab. Mungkin saya dulu ya Mbak Fit? Ya Pak. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Deniro nih, saya jadi kemetraan yang tanya begini. Jadi begini, kalau untuk pemalsuan nomor rangka maupun nomor mesin rangka, tahap pemeriksaan dan pembuktiannya. Jadi untuk tahap pemeriksaan, tadi sudah disebutkan oleh saya maupun Mbak Vidya, pemeriksaan itu tetap harus dari permintaan dari penyidik. Jadi tadi kasusnya mungkin ada penyitaan atau penggeredahan. Tadi Mbak Vidya sudah cerita penggeredahan. Misalnya penggeredahan didapatkan banyak kendaraan maupun banyak mesin-mesin sudah dibelah. Seperti itu. Tahap pemeriksaannya, pertama kita identifikasi dulu tadi sesuai tahapan forensik. Kita melakukan pencarian dulu. Di mana itu lokasi nomor rangka maupun nomor mesinnya. Karena tiap-tiap merek itu berbeda. Lokasi maupun bentuk angka, bentuk hurufnya masing-masing merek kendaraan berbeda. Nah setelah itu, baru sudah kita cari lokasinya di mana, bentuknya seperti apa, angka-angkanya, kemudian kita cek surat-suratnya. Ada nggak dia punya STNK maupun BPKB? Sesuai tidak dengan STNK BPKB? Kalau sesuai, baru kita analisasi lagi. Apabila ini palsu, misalnya kita duga palsu, kita harus buktikan bahwa ini memang benar palsu, maupun kalau palsu, angka yang sebelumnya itu apa? Nah baru kita tadi gunakan metode ETSA. Kita menggunakan cairan Fries atau Fries Reagen kalau cari di internet namanya. Itu setelah kita gunakan, kita TTSI atau kita usap. Caranya kita usap cairan tersebut di lokasi nomor rangka maupun nomor sininya. Kemudian setelah beberapa saat, itu nanti akan timbul. Memang secara cerita memang mungkin mudah ya, hanya diusap terus muncul. Tapi tidak seperti itu. Tetap kita tunggu mungkin kurang lebih antara 15-20 menit, nanti dia akan muncul. Karena kenapa bisa muncul, tadi saya lupa ya. Kenapa bisa muncul? Karena lokasi... Karena... Saya bisa share screen saya nggak ya Pak? Karena di sekitar lokasi yang sudah hilang tadi, Nah di sekitar sini, ini kan tadi yang telah terjadi deformasi plastis ya. Saat terjadi deformasi plastis dihilangkan oleh si pelaku, nomor serinya dihilangkan. Tapi tetap di daerah sini, tetap sudah ada deformasi plastis. Nah jadinya seperti ini. Nah ini mengapa bisa muncul angka-angka yang sebelumnya, atau angka-angka yang asli, itu karena teori-teorinya, nilai di sekitar sini itu adalah lebih reaktif terhadap korosi, atau oksidasi dibandingkan dengan base metalnya. Makanya dia bisa muncul angka-angka yang aslinya. Demikian. Itu pertanyaan tadi ya, bagaimana tahapan pemeriksaan dan pembuktiannya. Nah jadi nanti setelah muncul, kita catat angka-angka yang muncul, kemudian kita tuangkan di laporan kami. Begitu? Om Sur? Ya. Silahkan. Mungkin yang lain, Bang Buyung. Kalau untuk... Oh gitu ya. Kalau bagaimana tahapan pemeriksaan. Mungkin kalau ada sambungan pertanyaan itu, apakah terkait kejarian bukti? Ya, ya. Satu, dua, tiga dulu ya. Satu, dua, tiga ya. Kemudian dia terjadi kecelakaan, misalnya pesawat. Sebenarnya, ini kalau yang terjadi itu memang tidak hanya karena-nya. Kalau ada unsur pidana-nya ya. Jadi kalau ada unsur pidana, apa itu unsur pidana itu bisa diartikan sebagai apakah itu ada kesengajaan, apakah kelalaian, nah itu mungkin ada unsur pidananya, itu dimaksud unsur pidana. Apakah sabotase, misalnya, itu bisa jadi unsur pidananya. Nah, tapi karena kalau... Nah, itu kita di situ untuk membuktikan apakah ini ada unsur pidananya, ataukah hanya misalnya alam, misalnya. Jadi tidak serta-merta itu semua masuk ranahnya forensik. Jadi di Indonesia kan juga ada ranahnya apa sih, National Board itu, Safety National Board. KNKP ya. Nah, itu juga ranahnya mereka juga. Jadi beberapa kali memang, saya sendiri memang belum pernah ikut ya, cuman setelah dicermati memang tetap ada kolaborasi antara berbagai macam institusi yang ada di Indonesia. Kemudian nomor dua, ini sebenarnya, kalau di CSI itu, Pak Danang, CSI itu kan memang dikasih bumbu penyedap ya, jadi kelihatannya sebagai panis, kemudian instan, mudah sekali gitu. Tapi memang teknologinya sebenarnya sama. Jadi, tadi Mbak Fidia ada prinsip forensik law of comparison. Law of comparison, kita membandingkan memang, teknologinya sama, prinsipnya juga sama. Kita membandingkan antara peluru di TKP, dan peluru dari, misalnya Pak Danang ini punya senjata ya, misalnya, misalnya. Kemudian, di sebelah, di tetangganya Pak Danang itu ada, ini misalnya ya Pak Danang ya, misalnya. Di tetangganya Pak Danang ada yang meninggal, karena, karena ditembak. Kemudian, yang pasti kan ini, pembunuhan. Karena di TKP misalnya tidak ada senjata api, si korban tidak memiliki senjata api, misalnya, bukan bunuh diri, nah, kemudian dicari tusur-tusur dari sisi korban, oh, ternyata merujuk ke Pak Danang misalnya. Nah, dicek, backgroundnya Pak Danang ini, dia punya senjata api, punya amunisinya, nah, kemudian dicek, apakah anak peluru yang masuk ke tubuhnya si korban hingga meninggal dunia itu, sama dengan anak peluru hasil tembakan dari senjata apinya Pak Danang, nah, itu berlakulah hukum law of comparison. Jadi, anak peluru dari korban, diambil, kemudian, anak peluru dari, anak peluru hasil tembakan dari senjata apinya Pak Danang, kita recovery juga, kemudian kita bandingkan, nah, itu sama atau tidak, prinsipnya itu. kalau teknologi sebenarnya ada, kita sudah ada, semacam itu juga sudah ada. Kemudian yang ketiga, apakah semua kasus akan diperiksa oleh tim puslafor, atau hanya kasus-kasus tertentu saja? Tadi sudah disampaikan, bisa jadi ada kasus yang tidak diperiksa oleh tim puslafor, karena kita melakukan pemeriksaan based on request dari penyidik, begitu. Jadi, kita tidak bisa, apa islinenya, mungkin kasarnya mencari-cari kasus, tidak bisa, kita by request dari penyidik. Begitu mungkin dari Mbak Vidya ada tambahkan, terutama yang itu, yang satu poin B. Satu poin B. Ya. Ya, silahkan Mbak Vidya kalau ada. Mau izin Bang untuk kecelakaan, kecelakaan terkaitan kota, untuk saat ini, sudah semuanya dilimpah, sudah bukan dilimpahkan, sudah semuanya ditangani oleh KNKT. Jadi, kalaupun kita terjun ke lapangan itu, biasanya atas permintaan dari, tim yang bertanggung jawab duluan di situ. Kalau dulu memang iya, kalau misalnya ada Pak Ulung, ya Bang, senior kita juga, Pak Ulung, Metal 89, kalau nggak salah, itu ada Komus Ulung juga, yang pernah menangani kasus jatuhnya, pesawat, lain kalau nggak salah. Itu karena masih, karena ada korban jiwa, jadi dari kami diterbitkan untuk ke lapangan juga. namun untuk saat ini, semenjak saya masuk, bergabung di forensik, sejak 2015, sudah tidak ada lagi bencana yang, karena kecelakaan transportasi, yang diperiksa oleh laboratorium forensik sendiri, Bang. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bang Buyung? Mungkin satu sampai tiga, saya kira cukup. Lanjut ke empat ya, lanjut ke empat. Baik, ini kelihatannya sih, pertanyaannya memang beberapa, lebih spesifik ke backgroundnya Bang Buyung ya, terkait balistik, kemudian juga terkait dengan tadi ya, yang dipaparkan. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ke empat. Ya, nomor empat, poin satu itu tadi, apa namanya, tadi berdasarkan prinsip law of comparison, jadi instrumen itu kalau di tempat kami, ada namanya mikroskop comparison. Jadi tadi sudah secara umum digambarkan, kita membandingkan antara dua macam sampel uji, apakah itu identik atau tidak. Kemudian kedua, nah ini nomor dua juga sama, tadi sebenarnya tergantung, tergantung ini ada unsur pidananya atau tidak. Kapan suatu structural failure masuk ke ranah, di mana lapor tadi, tadi juga sudah disampaikan, apakah ada unsur pidananya atau tidak, kemudian kalau memang dinilai ada oleh penyidik, jadi memang urusan sebenarnya agak panjang ya, jadi ada, yang pasti ada kapan ke polisi yang terlibat itu, di mana ada korban di situ, ada korban, kemudian ada, kemudian dicari, korban lapor oleh polisi, kemudian dicari apakah ada pelakunya atau tidak. Nah, kalau ada korban dan diduga ada pelaku, baru, apakah pertanyaan berikutnya, apakah ada unsur pidananya atau tidak. Kalau memang dinilai ada unsur pidananya, barulah lapor bisa masuk ke situ. Kemudian pertanyaan nomor 5, jadi pengalaman juga ya, sebenarnya selain belajar metodologi, sebenarnya kita juga belajar hukum juga, sedikit banyak di sini. Jadi kalau nomor 5, ini juga tadi sama prinsipnya, apakah ada unsur pidananya atau tidak. apakah ada korban yang, apakah perusahaannya itu menjadi korban atau pelaku di situ. Kalau memang pelaku, berarti korbannya masyarakat. Seperti kejadian di, mana itu ya, pencemaran lingkungan. Itu, ya, kita cari. kita cari siapa yang menumpahkan di situ, bagaimana dia menumpahkannya, misalnya, itu minyaknya siapa, ini secara umum ya, minyaknya siapa, atau kalau di sungai itu, ada pencemaran lingkungan oleh merkuri, dicari sepanjang sungai. Ini merkurnya, hasil industri apa, kira-kira di sepanjang sungai ada, ada industri apa yang menghasilkan merkuri, misalnya, dan seterusnya. selain hal penting, apa yang dipelajari dan dipersiapkan. Sebenarnya, ini berat juga ya, jadi selain matang di, lima meter lalu gue juga matang di, sebenarnya ini jawabannya, passionnya ya, passion. Jadi kembali beberapa materi lalu juga, ada yang membahas passion juga. Jadi kalau kerja di bidang A, misalnya, tapi kita tidak ada passion, ya sebenarnya, kita cari lagi tempat lain yang, yang memang passion kita di situ. Jadi kita kerja itu senang. Intinya itu aja. Kemudian, kalau ilmu itu bisa dicari ya, ilmu bisa dicari, dan bisa dipelajari. Mungkin dari Bapak Vidya mungkin ada yang ingin menjawab. Mungkin kalau pertanyaan nomor tujuh ini berkaitan dengan senjata tajam ya. Mungkin bisa. Saya lampar ke Mbak Vidya untuk dapat menjawab. Untuk nomor tujuh ini senjata api, nih keahliannya Bang Buyung. Bang Buyung aja, silakan Bang. Oh gitu. dia nomor enam mungkin, ini pengalaman Mbak Vidya ini. Iya, silakan. Untuk terjun ke dunia metalurgi forensik, selain ilmu metalurgi, apalagi yang harus dipelajari dan disiapkan, ilmu metalurgi, kalau terjun ke metalurgi forensiknya sebagai polisi, ya tentunya selain kita punya ilmu yang kita dapat di bangku kuliah, ya fisik yang harus disiapkan, karena kalau jalur, kalau seperti saya dan Bang Buyung ini kan statusnya sekarang anggota Polri, Bapak dan Ibu Polwan. Jadi ya fisik harus disiapkan, karena tesnya nanti selain tes kemampuan akademik juga, tes kemampuan akademik, terus pengetahuan di bidang kita metalurgi juga, fisik juga nanti akan dipertimbangkan mulai dari renang, lari, sit up, push up, dan segala macamnya. Tapi kalau dari ilmu, saya rasa ilmu yang kita dapat di UI itu sudah sangat cukup untuk metalurgi selanjutnya, untuk metalurgi forensik ya, untuk selanjutnya kalau misalnya kita mau belajar tentang instrumen, itu nanti akan ada pelatihan-pelatihan sendiri yang disediakan oleh Laboratorium Forensik Polri, seperti yang ada di CV saya tadi, terus di bangku kuliah saya nggak dapat sama sekali pelatihan-pelatihan itu, tapi setelah bergabung, kita punya alatnya sendiri yang sudah saya presentatkan tadi, kita dapat fasilitas pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri, jadi ya sudah itu saja bergabung sama Polri, persiapkan fisik, mental, sudah terus saya nggak ada lagi yang dipersiapkan. Baik, cukup menjawab mungkin dari Mbak Vidya, terkait bagaimana mau berkarir di pusul lapor, mungkin ada yang banyak tertarik. Nah, mungkin lanjut ke Bang Buyung tadi, terkait dengan kasus pembunuhan, bagaimana metologi forensiknya. ini sebenarnya nggak masuk materi ya sebenarnya. Boleh nih, cerita pengalaman berarti. Ya, jadi kalau pengalaman saya untuk senjata api itu memang, tadi rakitan atau tidak, ini mungkin orangnya, saya bisa kenalan nih sebenarnya ini, tersangka pelaku atau korban. Sebenarnya, tetap harus dilihat tadi, kalau kategori senjata api rakitan itu apa, pabrikan itu apa, kemudian, nah, berdasarkan kategori senjata api rakitan dan pabrikan itu, nah itu kita identifikasi dari, bisa jadi dari anak lurunya. Itu ada spesifikasi khusus antara anak luruh rakitan dengan anak luruh senjata api buatan pabrik. Cuman, maaf tidak bisa saya tampilkan di sini, dan diceritakan seperti ini juga, komplitnya seperti apa. Mungkin bisa lanjut. Nomor 8, Mbak Vidya ini. Ya, ini khusus tuh, Mbak Vidya, ada pertanyaan dari Richard Siritonga ya, silahkan Mbak Vidya. Apakah pernah terjadi hasil pengujian lapor Polri berbeda dengan lab surveyor independen, seperti Suku Pindo, atau mungkin lab surveyor dari luar negeri, apa yang akan dilakukan setelah itu di ujulang di lab independen lain? Terus kemudian yang kedua, mengenai hasil penyelidikan yang Mbak Vidya dilakukan, apakah Mbak Vidya dapat menyimpulkan oleh dakan? Yang pertama, kalau terjadi perbedaan selama ini sih, sebenarnya kita, selama saya bergabung ya, nggak tahu dulu-dulu, selama saya bergabung, Alhamdulillah belum pernah ada perbedaan, kesimpulan, kalau misalnya pun ada lab lain, ada lab lain yang melakukan pemeriksaan pada barang bukti yang kita terima juga. Dan perlu diketahui juga bahwa Suku Pindo pun sebenarnya ada beberapa sampel yang numpang uji di lab kita. Jadi, kalau pun nanti akan ada perbedaan, biasanya bisa kita diskusi atau gimana, cuma karena belum pernah ada ya, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau pandangan saya, mungkin bisa kita duduk bersama, bedanya itu di mana, karena apa, apakah beda metode, apakah beda apa, kita harus tahu letak perbedaan itu dulu di mana. Seperti itu. Kemudian, dan apa, apakah di uji ulang di independen di lab lain itu, kalau itu wewenang dari ini sih, wewenang dari orang yang memeriksa, penyidik yang memeriksakan ke kita sih, tapi biasanya itu penyidik, penyidik itu periksanya ke kita, terus dari pemilik barang bukti itu yang memeriksakan ke lab lain, biasanya kayak gitu, cuman alhamdulillahnya belum ada perbedaan. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, mengenai hasil penyelidikan yang Mbak Fidi lakukan, apakah dapat disimpulkan ledakan terjadi karena kebocoran sulfur, kira-kira apakah yang menyebabkan kebocoran sulfur, dan apa yang menerikkan kebocoran sulfur, dari FAS yang terbentuk. Kalau pertanyaan ini sebenarnya bukan pemicu ledakan, kalau FAS ini sebagai pemicu kebocoran. Dia sebagai pemicu kebocoran. Kalau berdasarkan dari hasil peneliti, apa namanya, tim yang dibentuk sama pusat kemarin, untuk ledakan itu sebenarnya bukan terjadi dari dalam. Ledakan itu terjadi justru di luar tangki. Jadi ada namanya, ini permukaan saja ya, jadi ada namanya FAS yang terbentuk. FAS yang terbentuk kebocoran explosion. FAS yang terbentuk kebocoran minyak itu, dia lama-lama akan membentuk awan, FAS yang terbentuk. Awan jenuh yang kandungannya itu hidrokarbon. Nanti bisa dicari masing-masing ya, di ini, di jurnalnya itu ada. Nah, karena sudah jenuh di situ, dan kemudian ada pemicu atau pemicu api, dan pemicu api itu, saya kurang mengikuti itu kemarin, karena ranahnya tim satunya, ada pemicu api kalau nggak salah dari listrik atau apa ya, hubungan longer lah. itu ada dari situ itu yang memicu terjadinya ledakan. Jadi ledakannya itu sebenarnya, kalau menurutin Kak Mi itu bukan dari dalam, tapi justru dari luar. Baik, terima kasih Mbak Fidia. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua, mungkin saya ada pertanyaan yang juga berkaitan dengan tadi, dari penanyaan juga ada mungkin dari Pak Deniro, kalau nggak salah tadi. Jadi kalau misalkan, ini berkaitan dengan ranahnya Bang Buyung, jadi kalau terkait dengan nomor seri. Kalau tadi kan pembuatan nomor seri itu dideformasi, kemudian ada bekasnya. Kalau misalkan sang pelaku ini menggerinda sampai habis, atau memotong bagian situ dan diganti dengan bagian yang lain, apakah proses penyidikan masih dapat dilakukan? Dan kalau misalkan iya, apakah ada metode khusus? Seperti itu mungkin Bang Buyung. Kalau penghapusan atau digerinda itu, kalau dilihat di literatur namanya, sebutannya obliteration, itu sampai habis, sampai batas di mana material yang mengalami deformasi plastis itu sudah tidak ada lagi. Otomatis tidak ada yang bisa direcovery lagi dari situ. apalagi kalau diganti dengan bagian tersebut dipotong, kemudian diganti lagi. Tapi tetap ada bagian-bagian yang patut kita curigai, misalnya di bagian-bagian yang sambungan tadi. Nah ini kan harus curigai, karena di standarnya tidak ada sambungan misalnya. Seperti itu. Jadi tetap nomor-nomor. Ya, cuma dengan metode khusus lagi ya. Ya. Oke, baik. Cukup menarik. Kemudian ada tiga pertanyaan lagi. Ini pertama dari Pak Agung, Metal 98, kemudian dari Hasan Fuhadi dan Hadi Sundoyo. Saya bacakan yang pertanyaan ke sembilan. Jadi, berapa lama umur sebuah kecelakaan bisa diperkirakan apabila ada indikasi kelalaian suatu pihak? Kemudian dari Pak Hasan, terkait dengan pengusutan tindak pidana bidang industri dan perdagangan, apakah Lab 4 memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian, dan mengingat Lab yang melakukan pengujian bidang industri dan perdagangan sudah ditunjuk ke menterian teknis. Kemudian terakhir, terkait kasus yang dianggap bunuh diri, ini misalkan mungkin ada yang menginggung kasus pembunuhan di UI ya, beberapa tahun lalu, di danau, kemudian bagaimana statusnya? Efedensya, surat terakhir, ada tanda tangannya, ataupun batu pemberat yang menyebabkan tenggelam, atau ada bukti-bukti lain. Ini dari Handi Sundoyo. Silahkan mungkin beberapa, kalau yang nomor 9 ke Bang Buyung, mungkin nomor 10 Mbak Fidya bisa menanggapi, dan terakhir mungkin saya lempar ke masing-masing. Silahkan Bang Buyung. Untuk yang dari Om Agung ini, memang setahu saya, tahu saya itu memang ada, pidana itu ada masa kada luar saya bilangnya. Tapi untuk pastinya, saya nggak tahu juga, dan bukan kewenangan saya juga untuk menjelaskan. Tapi yang pasti memang ada masa kada luarsanya. Silahkan dicari saja di Google, kalau masa kada luar pidana, itu berapa tahun. daripada salah dengan dicari ke yang lebih ahli. Kemudian nomor 11, ini juga saya pikir ini masih ongoing investigation, jadi saya juga nggak bisa komentar bagaimana kasus ini. Begitu. Baik, terima kasih Pak Buyung. Tapi dari Mbak Fidya, bisa menanggapi pertanyaan yang berkaitan. Untuk pertanyaan ke-10, terkait dengan pengusutan tindak pidana bidang industri dan perdagangan, apakah laboratorium post-lapor memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian? Karena sudah ada penunjukkan ya. Enggak, kalau post-lapor itu tidak bisa melakukan pengujian tanpa adanya sorat pro justisia dari penyidik. Jadi, kalau itu sudah ditangani sama penyidik, dan penyidiknya menyerahkan ke kita, itu kita baru bisa melakukan pemeriksaan. Tapi kalau langsung dari bidang industri, tapi tidak ada sangkut panggungnya sama pidana yang dibawa oleh penyidik, kami belum bisa. Dan selama ini belum ada penunjukkan, mengingat lab yang melakukan pengujian bidang indak, sudah ditunjuk kementerian teknis. Jadi, dari kami pun belum ada penunjukkan ke lab kami, jadi dapat disemukan tidak bisa. Kemudian, menanggapi nomor 11 ini, ini sebenarnya kasusnya dokumen ya Bang ya. Kasusnya dokumen sudah lama sekali, bocoran sedikit saja. Kalau setahu saya, ini kan ada dua pemeriksa, yang dari segi psikologi, sama dari yang dari bid dokumen di pus lapor. Kalau berdasarkan keterangan dari pus lapor, berdasarkan ilmu, grafologi atau kembali, grafologi atau grafonomi gitu, itu memang benar tulisan Arsena. Arsena ya namanya. Itu memang benar tulisan Arsena. Cuman ditulis, kalau ditulis dengan adanya tekanan atau tidak, kami tidak bisa menjawab itu, karena yang kami periksa adalah berdasarkan barang bukti. Tapi, saya kemarin abis ngobrol sama pemeriksaannya langsung, yaitu memang tulisan identik dengan tulisannya Arsena. Ditulis dengan, apa tadi, kembali lagi ditulis dengan tekanan atau tidak, kami tidak bisa menjawab itu, karena itu di luar ranah kami. Sekian. Baik. Terima kasih Mbak Fidia ada setanggapannya. Ya, mungkin, kalau kita melihat jam, rasanya masih kurang nih, tapi apalah daya, waktu yang membatasi kita. tapi kalau kita melihat beberapa paparan tadi, sangat menarik sekali. Sebagai moderator, saya berikan big applause kepada Bang Buyung, Gede Fajar, dan juga Mbak Fidia Rina Wulandari atas presentasinya yang menarik, dan juga memberikan beberapa istilahnya ilmu baru terkait, oh ternyata metalurgi bisa diaplikasikan di dunia forensik, terkhusus tadi beberapa case ya, seperti untuk pemalsuan nomor seri, atau pemalsuan barang-barang di logam atau pertambangan, atau untuk balistik tadi juga yang kaitannya dengan crime, atau juga untuk tadi terkait dengan case penelusuran DNA. Mungkin sebagai penutup kesimpulan, mungkin kalau kalau kita tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan sudah dijawab dengan sangat baik dan memuatkan, kalau saya tunjukkan memang dunia forensik ini tadi bervariasi ya, ada banyak cabang-cabang juga, dan kalau terkhusus dengan metalurgi, berarti kaitannya dengan ilmu material, ilmu bahan, dan juga bagaimana menghubungkan beberapa ilmu yang kita pelajari terkait misalkan pengujian material, kemudian sifat mekanis material, lalu juga pencarian analisis kegagalan, tadi kaitannya sama yang kasus balongan meledak, atau yang lain. Tapi balik lagi, kalau untuk case yang forensik metalurgi di pusat lapor ini adalah kalau ada kaitannya dengan tindak pidana, jadi kalau tidak ada tindak pidana, berarti bukan ranahnya di pusat lapor, dan juga pusat lapor hanya baru bisa menindak kalau ada permintaan dari penyidik untuk melakukan penyidikan, kalau yang lain. Jadi, kalau saya simpulkan, yang menjadi prinsip daripada forensik ini adalah tadi ada tujuh basic principle, ada law of individuality, ada principle of exchange, law of progressive change, kemudian juga ada law of comparison, law of analysis, law of probability, dan law of circumstantial facts. Jadi, kalaupun barang bukti yang ada di TKP ataupun yang ditemukan itu dalam sudah kondisi yang sangat rusak, tetap masih bisa kita telusuri ya, tadi ya, berdasarkan dari Bang Buyung, dengan menggunakan tadi ada law of probability mungkin atau law of comparison, sehingga kasus penelusuran kejahatan atau tindak pidana tadi masih dapat dilakukan, sehingga kasusnya bisa terkuah di sini. Nah, itu tadi jadi sangat bermanfaat bagaimana metalurgi kaitannya dengan ilmu bahan, kerusakan, sifat mekanis, itu diramu begitu cantik ya, sehingga kita mendapatkan jawaban daripada kasus yang sedang ditelusuri. Dan itu yang mungkin kalau bagi di sini mungkin ada junior-junior yang mau berkiprah di suaranya atau Bang Buyung kali ya berkorespondensi. Siap. Siap, nanti mungkin bisa ke Bang Nanang mungkin selaku ini ketua ilomet yang di mewadahi wadah yang sangat menarik ini. Siap, siap. Itu yang dapat saya simpulkan selaku moderator, jadi kita banyak menarik ilmu dari sini terkait dengan prinsipul Forensic Science tadi. Dan cerita dari Mbak Vidya dan Bang Buyung juga memberikan insight tersendiri bagi mereka yang tertarik dalam bidang ini. Mungkin dari saya sebagai moderator memberikan terima kasih dan 3 plus kepada Bang Buyung dan Mbak Vidya dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah mengajikan pertanyaan dalam hal ini dan mungkin kita akan bisa berjumpa lagi dalam waktu. Jadi saya terima kasih saya kembalikan lagi kepada MC daripada acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah itu terima kasih kepada moderator atas sesempatannya dan juga kepada pembicara yang sangat ini ya, yang memberikan banyak pengalaman dan juga buat kita para junior yang ingin masuk ke dalam forensik apalagi dalam dan setelah itu dengan berakhir penyampaian dari moderator dan kedua nasional bersiang hari ini menandakan melahir pula acara seminar kita pada sesempatan kali ini. Terima kasih kepada penasional sumber dan moderator dan sesempatannya sehingga sebenarnya hari ini berjalan baik dengan sangat baik dan sangat menarik. di akhir kata saya Farah dan teman saya Bimo sebagai pembawa acara pamit undur diri terima kasih atas partisipasi para undangan pada acara ini kurang lebihnya mohon dimaafkan selamat siang dan selamat beraktifitas Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih ya Mbak Masuryadi Om Buyung Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih Mbak Muradator Mas Bimo Terima kasih Terima kasih Terima kasih